Kita ke dunia kriminal, saudara. Seorang pria di Pekalongan dipekuk polisi lantaran merupakan sindikat pencuri motor spesialis milik para petani. Pelaku melakukan aksinya dengan mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah maupun kebun. Dalam setiap aksinya, Purwanto, warga desa Sidoarjo, Doro, Pekalongan dibantu ketiga temannya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Ia melakukan aksinya hanya dengan menggunakan kunci T. Dalam melakukan pencurian, Purwanto mengincar sepeda motor milik petani yang terparkir di pinggir sawah atau kebun. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sebelum mencuri dirinya pasti sudah mengincar dalam beberapa waktu sebelumnya. Pelaku biasanya menjual barang hasil curiannya dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per unit. Sementara kasat reskrim Polres Pekalongan, AKP Beri menjelaskan bahwa terungkapnya kasus pencurian ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah melakukan pengejaran, pelaku dapat dilumbuhkan di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 9 unit sepeda motor dan kunci letter T. Jadi dari modusnya pelaku, melakukan aksinya itu dengan menggunakan punci T. Jadi punci T ini digunakan pada saat motor ini yang diparkir di pinggir-pinggir sawah maupun di perkebunan. Jadi sasarannya motor yang diparkir di pinggir jalan. Jadi sebagian besar ini untuk korban rata-rata berada di sawah ketika mereka melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku menekam di rumah tahanan Polres Pekalongan. Polisi menghimbau agar masyarakat memarkir kendaraannya bisa dipantau oleh mata serta menggunakan kunci ganda. Kita beralih ke Semarang, Saudara. Sebuah tas ransel mencurigakan yang berada di pinggir jalan di kota Semarang diamankan Satuan Gegana Brimopolda, Jawa Tengah. Belum diketahui pemilik dan isi tas ransel yang berwarna hitam tersebut. Sebuah ransel mencurigakan yang berada di pinggir jalan kota Semarang diamankan Satuan Gegana Brimopolda, Jawa Tengah. Belum diketahui pemilik dan isi tas ransel yang berwarna hitam tersebut. Tergeletaknya tas ransel yang berada di jalan gondang timur 1, kecamatan Tembalang, kota Semarang ini diketahui warga setempat sekitar pukul 4 Rabu sore. Salah satu warga, Arief Fajar, yang melaporkan penemuan tas tersebut ke kepolisian Polsek, Semarang, mengaku tak berani untuk menyentuh tas karena kuafir bila membahayakan. Dari informasi yang diperoleh, tas ransel berwarna hitam tersebut sebelumnya berada di dalam saluran air. Menurut Wakil Kepala Polisi Sektor Tembalang, AKP Jumayanto, Untuk isi tas belum diketahui dan pengevakuasi tas dilakukan oleh tim Gegana Brimopolda, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan. Di posisi terakhir pas saya lihat, sudah di atas gol. Sebelumnya mas? Sebelumnya saya nggak lihat, tapi katanya ada yang bilang itu masuk ke selokan. Ditaruh di atas ini selokan. Kita tindakan pertama mengamankan TKP, setelah mengamankan TKP kita baru mengubungi Gegana. Jadi TKP dulu baru Gegana, setelah itu kita nunggu evaluasi dari Gegana. Jadi diamankan barang-barang yang sudah ada nanti, kita baru koordinasi ke Gegana. Tim Gegana Brimopolda, Jawa Tengah, setelah melakukan evaluasi kemudian dengan mengerahkan satu personil penjinak bom. Mengamankan tas ransel untuk dimasukkan ke dalam tong pengamanan, untuk dilakukan tindak pengamanan lanjutan. Diduga karena bahan truk mengalami panas di jalan menurun, sebuah truk tangki pengangkut BBM jenis solar terbakar saat melintas di ruas tol Jatingaleh, Manyaran, Kota Semarang. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di ruas jalan tol alami kemacetan. Kebakaran awalnya terjadi di bagian ban belakang truk sebelah kiri, hingga kemudian merambat ke bagian keran penyalur yang berada di bawah tangki. Menurut pengemudi truk tangki, Budiono, dirinya yang mengemudi dari Kota Boylali hendak menuju Mangkang, Semarang, mendapati ban belakang bagian kiri terlihat mengeluarkan asap saat melintas di ruas tol Jatingaleh, Manyaran. Namun belum sempat menghentikan truknya, tiba-tiba terdengar rendahkan. Budiono bersama temannya mencoba memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Sebanyak 4 unit pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Semarang bekerja selama 1 jam untuk menuntaskan pemadaman api. Agar tak merambat ke bagian tangki. Terpantau akibat kebakaran di titik area istirahat ini, kemacetan di ruas tol terjadi dari arah selatan menuju barat Kota Semarang. Jebre Roy, Kompas TV, Semarang Saudara, sebagian wilayah Pekalongan dan sekitarnya berpotensi diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Bagaimana nikmatnya gulai kacang hijau? Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini.